yang dihantarkan kepada keadaan tunduk berseradiri kepada perintah Tuhan. Nah bandingkan kemudian ketika Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua di Al-Quran itu di ayat 170 ya. Di situ kemudian diterangkan bahwasannya di luar Islam mereka bertuhan, mereka beragama, mereka melakukan ritual itu hanya karena ikut-ikutan nenek moyang mereka. Mereka tidak menemukan di dalam kitab suci yang mereka anggap suci. Misalnya perintah hari minggu, ibadah minggu. Tak ada di dalam kitab mereka. Lalu mereka melakukan itu kenapa? Karena ikut kepada nenek moyang mereka. Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Nenek moyangnya ibadah minggu, mereka ibadah minggu. Ditanya mana perintahnya? Tak ada. Jadi kalau di Islam itu ketika saudara ingin belajar tentang Islam, maka simpul yang digunakan itu adalah akal. Itu, demikian. Silahkan. Terus yang untuk orang-orang non-Islam nih, seperti saya atau banyak yang lainnya gitu. Apakah mereka memiliki akal? Alasannya gimana, Pak? Orang di luar Islam, khususnya Kristen. Saudara Kristen ya? Betul, betul, Pak. Ya. Khususnya Kristen itu. Mereka beragama itu landasan pijakan keyakinannya itu adalah aliran kepercayaan. Apa itu? Adanya satu kondisi yang diciptakan kemudian oleh orang tua untuk ikut kepada prosesi sembahyang yang dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu. Apakah itu berdasarkan akal? Bukan. Kenapa demikian? Karena memang Paulus dalam 1 Korintus 1 nomor 19, di situ menekankan bahwa dirinya kemudian mendirikan sekte di luar daripada Yahudi ini dengan cara apa? Mematikan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berfikir orang cerdas. Itu dilenyapkan kemudian. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah kenapa kemudian orang Kristen itu hanya berkecimpung dalam dunia dogma dan doktrin? Karena memang agamanya, keyakinannya itu tidak masuk akal, irasional, tidak seimbang antara akalnya dengan buku yang dianggap sebagai kitab, panduan. Coba aja anda lihat, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya, dalam keadaan beragamanya Yesus. Hubungannya dengan Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Sama tidak? Tidak. Laksana langit dan bumi. Tapi anehnya, Kristen dengan mulutnya mengaku, Kristen ini pengikut Yesus. Dan itu mereka percayai, dan mereka hidup dan mati di situ. Berarti itu kan namanya konyol. Konyol itu namanya. Makanya Al-Quran mengatakan, Mereka orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena mereka diberi akal, tapi tidak dipakai. Diberi mata, tidak dipungsikan. Diberikan kuping, tidak dipakai. Dipasih kalbu. Kesih hati, tidak dipakai. Hidup saja. Apa adanya? Ikut-ikutan. Nyanyi, nyanyi. Minggu, minggu. Makan babi, makan babi. Makan anjing, makan anjing. Ada perintahnya? Tak ada. Ada larangannya? Ada. Tapi dilanggar. Tapi mengaku paling suci. Mengaku paling benar. Mengaku paling hebat. Mengaku paling dekat dengan Tuhan. Bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi konyolnya, Semua yang mereka lakukan, Prosesi ibadah sembahyangnya, Tak ada satupun yang esensinya, Menyentuh kepada ajaran para nabi. Apa coba? Yang Kristen lakukan yang sesuai dengan ajaran nabi? Tak ada. Tidak ada satupun. Tapi merasa paling suci, Merasa paling benar. Nah, itulah dia. Kenapa demikian? Karena mereka dikatakan oleh Al-Quran, Khairukum ula'iqahum syarul bariyah. Seperti itu, Bang. Oke. Tadi saya mau ambil poin dari kata Kakak Jumat. Tentang yang diajarkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya Pak. Iya Kak ya? Betul sekali. Iya. Sebagai manusia di dunia ini baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya rasa tidak ada hal yang berbeda apa yang dilakukan di dunia ini. Semua sama-sama melakukan hal-hal dosa. Betul Kak? Ya, manusia tak terlepas itu. Betul? Ya, manusia tak terlepas dari dosa. Saya mau ambil poinnya di situ. Kan manusia semua melakukan kesalahan Kak, ya kan? Ya. Baik mau Islam, Kristen, mau Hindu juga sama. Betul. Tapi dari ajaran Kristen gitu ya. Iya. Memang manusianya yang mengandung agama Kristen ini banyak melanggarnya Kak, memang. Tidak sesuai yang diajarkan oleh Kristus gitu loh Yesus. Betul. Nah yang salah agamanya apa manusianya Kak? Mohon maaf. Yang pertama, agamanya. Saya jawab, kok bisa kayak gitu? Ya. Karena Yesus jatinya diutus hanya kepada Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 15, nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertama. Yang kedua, Yohannes 11, nomor 42. Dunia tahu bahwa setiap aku meminta, pasti engkau telah selalu mendengarkan aku, wahai Bapak. Tetapi aku mengatakan semuanya. Aku sampaikan semuanya kepada mereka, orang-orang yang banyak mengelilingi aku ini. Agar mereka percaya. Agar mereka tahu. Agar mereka paham. Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang Yahudi meyakini, mengimani, dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Itu maunya Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh kemudian pendiri sikti Nasrani ini? Yang diterangkan kemudian di dalam kisah perarah 24, nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarius. Agama Nasrani atau agama Kristen. Sementara Yesusnya mengajarkan dia mau dipercaya sebagai utusan. Tapi Paulus mau orang-orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti agamanya yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah agama yang salah, orang-orang yang berkecimpung dalam agama yang salah ini pasti salah. Karena kalau agama bermasalah, maka pengaduknya sudah pasti bermasalah. Apa bukti bermasalahnya orang Kristen? Satu, dikatakan bahwa mereka ini bukan Yahudi. Bukan keturunan daripada Yaakob. Tapi mengaku-ngaku sebagai domba. Mengaku-ngaku sebagai pengikut. Yesus mengaku dirinya hanya utusan untuk Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel. Tapi mengaku-ngaku sebagai pengikut. Timpang. Artinya benarlah apa yang Yesus katakan dalam Matius 15 dan Matius 24. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar sebagai domba. Yesus berpesan kepada orang sesamanya, yaitu Bani Israel. Wahai Bani Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Israel yang datang-datang kepadamu ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Yang ketiga, ini patal. Yesus mengatakan kepada pengikutnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Matius 15. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal pengikutnya. Apa itu? Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujisat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berturus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tertulis. Di dalam bibalnya orang Kristen. Tapi apakah orang Kristen? Tidak. Yang lebih patah lagi. Apa itu? Yesus berpesan kepada pengikutnya. Bahwa akan datang Yesus-Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Camkanlah kata Yesus. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Bahwa akan datang nabi-Mesias-Mesias palsu. Artinya Yesus-Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujisat. Sehingga mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apalagi kalau orang bukan pilihan. Orang biasa saja. Itu kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini. Ada Yesus di sana. Ada Yesus di padang gurun. Ada Yesus di dalam bilik penjara. Jangan kau percaya. Kata Yesus. Sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersilau. Berkilat dari timur sampai kebarat. Itu kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu di padang gurun. Ada Yesus palsu di dalam bilik. Apa yang terjadi? Kata Yesus waspada. Akan datang Yesus palsu. Begitu Yesus terangkat ke langit. Muncul Yesus 20 tahun kemudian. Muncul makhluk. 20 tahun kemudian. Mengaku sebagai Yesus kepada nabi Paulus. Apa katanya? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Ini Yesus palsu nih. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Muncul lagi mengaku. Akulah Yesus. Tunas Daud. Aku adalah bintang timur. Bintang timur. Helail bin Zakar. Dalam Yesaya 14. Itu adalah iblis. Berarti yang datang. Mengajarkan kemudian buku wahyu. Kepada penulis buku wahyu. Itu adalah Lucifer. Patalnya. Orang Kristen menyembah. Kemudian orang-orang. Kepada orang yang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus. Tunas Daud. Bintang timur. Pada bintang timur itu adalah Lucifer. Tapi disembah oleh orang Kristen. Makanya Yesus berpesan. Dan memberikan ultimatum. Dalam Yohanes 8. Iblislah yang menjadi. Bapakmu. Dan kamu mau melakukan. Keinginan-keinginan Bapakmu. Nah. Bapak ini adalah Lucifer. Mari kita buktikan. Atas keinginan siapa. Kristen menyembah Yesus. Atas keinginan siapa. Kemudian Kristen ibadah hari minggu. Atas keinginan siapa. Kemudian Kristen tidak bersunat. Atas keinginan siapa. Kemudian Kristen makan babi. Siapa? Atas keinginan siapa. Kemudian Kristen percaya kematian. Di atas diang salib. Itu adalah penghapus dosa. Atas keinginan siapa. Atas keinginan siapa. Yesus ditangkap dan dia niaya. Atas keinginan siapa. Kemudian Yesus ini dibunuh. Iblis. Dengan kata lain. Sinkron antara pekerjaan iblis ketika merasuki Yudas. Berakhir pada penyaliban. Dan sinkron dengan munculnya makhluk. Yang mengaku Yesus. Dan mengaku bintang timur. Anehnya lagi. Muncul Kristen juga. Yang mengajarkan menyembah kepada sang bintang timur. Berarti Al-Quran betul. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir. Penolong-penolong setan. Di dalam durhaka kepada pencipta alam semesta. Betul Al-Quran mengatakan. Wa ikhwanuhum ya muddunahum fil gayithum malayu kesirun. Sudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka akan saling membantu satu sama lain. Untuk menyesatkan. Dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Tengoklah pendeta-pendeta itu. Tengoklah pastor-pastor itu. Mengajak orang setiap hari. Hari minggu mereka ajak. Supaya mereka menyembah kepada makhluk. Yang datang kepada penulis. Baibal Wahyu. Dan mengatakan. Akulah bintang timur. Siapa bintang timur ini? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi. Siapa bintang pajar? Siapa bintang timur yang ada dalam kitab Yesaya? Apa kata mereka? Itu adalah iblis. Berarti iblis datang mengaku membawa nama Yesus. Inilah yang Yesus katakan. Waspadalah kepada Yesus. Yesus palsu. Jadi yang pertama khadi. Kembali kepada akal. Kalau anda menelaap penjelasan saya ini. Yang terukur dengan akal yang sederhana berdasarkan data-data dalam bibel. Dan sandaran kepada Al-Quran. Maka anda akan sampai kepada Islam. Tapi kalau akal anda matikan. Anda menutup. Dengan bernegatif thinking kepada Bang Suma. Maka percuma. Landasan awal akal anda matikan. Tidak bisa sampai ke Islam. Sekiranya begitu. Silahkan. Sama-sama. Ini Kak Juma. Ini saya kan termasuk. Banyak saudara-saudara saya. Dari baik dari saudara-saudara saya juga masih. Yang muslim kan gitu. Jadi kalau saya bedakan dengan kami nih ya. Kami yang dari agama Kristen. Dengan saudara kami. Yang muslim gitu loh. Kalau saya bedakan itu. Mereka itu. Sangat-sangat banget gitu loh ibadahnya. Aku gimana ya ngeliatnya kayak. Sirik gitu loh. Rajin banget ibadahnya gitu loh ya kan. Ke masjid, sholat gitu loh. Di rumah sholat gitu. Tapi. Yang membuat saya untuk. Terikat. Dengan agama Islam itu. Belum ada yang saya pegang Kak. Gitu. Ya itu dia. Islam itu sekali lagi akal. Akal. Coba Islam itu ya. Bung. Mereka disibukkan dengan ibadah. Apa-apa ibadah. Tidurnya pun ibadah. Bangun tidur ibadah. Berjalan pun ibadah. Duduk ibadah. Baring ibadah. Itu Islam. Kok sibuk kali ibadah aja terus. Padahal ketika ditanya. Apakah anda yakin dengan ibadah anda. Anda akan masuk surga. Apa kata umat Islam. Insyaallah. Banyak orang yang mewaknai kata insyaallah itu. Ya belum tentu. Belum tentu terjadi. Umat Islam selalu menyandarkan itu. Meskipun. Al-Quran sudah menggariskan bahwa umat Islam itu adalah pewaris. Daripada surga Pirdaus. Al-Quran jelas. Tidak ada aflahal mu'minun. Beruntunglah kemudian orang-orang yang beriman. Orang Islam. Al-lazina hum fi solatihim khashi'un. Yaitu mereka yang mendirikan solat. Dengan sungguh-sungguh. Kenapa mereka beruntung kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Ula'ika humul warithun. Sebab mereka yang solat. Adalah orang yang akan mewarisi. Al-lazina ya rifun al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang solat ini memiliki warisan. Berupa surga Pirdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sudah jelas kok. Tapi atas ajaran kasih yang ada pada diri Islam. Mereka tidak ingin mendahului Allah. Mereka masih tetap mengatakan insyaallah. Allah jika Allah menghendaki. Jika Allah mengizinkan. Padahal sudah tertulis. Kada'aplahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Ula'ika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Yaitu mewarisi surga Pirdaus. Mereka kekal di dalam. Sudah ada kok yang namanya warisan. Yaitu hak milik mutlak sang pewaris. Tapi umat Islam dengan tidak sombongnya masih mengatakan. Insyaallah. Artinya ilmu tauhidnya benar-benar kena. Segala-galanya hanya bersandar kepada Allah. Tapi kalau orang Kristen ditanya. Apakah kalian mati disiksa dikubur? Oh tidak. Lalu kami langsung ke surga. Dalilnya. Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22, nomor 23. Nah itu bukan dalilnya. Itu mah warisan neraka. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan. Tetapi tidak melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Kata Yesus. Mau dia bernubuat pakai namaku. Mengusir pak bombom pakai namaku. Bermujisat pakai namaku. Semuanya akan aku katakan. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedangkan pembuat kejahatan. Menurut Bible itu sendiri. Matius 13 nomor 50. Akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen mewarisi neraka. Tapi mereka percaya diri mengatakan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami ini adalah penghuni surga. Kami ini akan menghakimi. Bersama dengan bapak kami di surga. Kami akan duduk di atas tahta. Mana dalilnya kecelok? Tidak ada. Tidak ada dalil. Tapi kalau umat Islam. Kada aflahal mu'minun. Ula'ikahumul warithun. Tapi ada enggak pernah melihat. Atau menemukan umat Islam. Sombong. Dengan warisan surga yang mereka punya. Padahal mereka ahli ibadah. Orang masih tidur. Subur aja. Mereka sudah bangun. Musim hujan. Petir menyambar. Kilat di mana-mana. Mereka masih berjalan. Menuju ke rumah ibadah mereka. Dengan hari terik matahari. Mereka berjalan. Menuju rumah ibadah mereka. Sore hari. Mereka ke rumah ibadah. Petang hari. Ke rumah ibadah mereka. Malam hari. Ke rumah ibadah mereka. Begitu dilakukan. Bukan cuma sehari. Dua hari. Seminggu. Sebulan. Setahun. Tidak. Tapi sepanjang usia. Tapi pernahkah mereka menyembungkan diri? Mengatakan kami ini adalah ahli surga. Karena kami sudah punya warisan. Apa ayatnya dalam kitab suci kami ada? Adakah mereka sombong? Tidak. Mereka dengan rendah hati mengatakan. Insyaallah. Kenapa? Karena ketetapan itu datangnya dari Allah. Janji itu datangnya dari Allah. Maka yang menunaikan janji itu adalah sang pemilik. Yaitu Allah. Tapi kalau orang Kristen. Wah. Percaya diri. Mati. Siksa kubur. Oh kak. Enggak. Kenapa? Ya Yesus kami ada di surga. Berarti mati. Ya langsung ke surga. Eh faktanya entah dikubur. Kuclo. Nah inilah. Tidak rasional. Tidak seimbang. Antara isi buku. Keyakinan. Kepercayaan. Dengan fakta yang ada. Ya saya kira begitu saudara ya. Islam menjanjikan fakta. Tidak menjanjikan mimpi. Halusinasi. Khurafat. Hayalan. Dan angan-angan. Demikian sebentar. Silahkan. Oke baik Kak Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kedepannya tidak ada saudara-saudara saya yang membuat saya nanti ke depannya untuk ragu masuk ke agama Islam. Nah ini maksudnya Pak Zuma. Lalaim mau masuk Islam. Iya. Gimana? Gimana? Gimana mau masuk Islam sih? Belum gak cuman. Gimana ya? Karena melihat dari saudara-saudara saya itu loh gitu. Kenapa saudaranya? Saya lihat gitu loh di rumah. Bang korek. Kemudiannya. Salat gitu Kak. Mereka kenapa? Rajin sholatnya gitu. Ya itulah Habdulillah. Karena perintah. Ada perintahnya. Jadi. Ada. Kalau saya bandingkan dengan kayak kami orang yang Kristen gitu ya. Dari kalangan kami yang bersaudara nih ya. Bersaudara. Masih. Itu pun sekali seminggu masih belum ke gereja gitu ya Kak. Nah disitu saya mulai tertariknya gitu loh Kak. Cuman. Yang membuat saya yang untuk meyakinkan. Yang saya pegang dari agama Islam ini belum ada. Gitu. Cuman masih berminat gitu aja. Ya. Ya kami hanya bisa mendoakan. Semoga. Semoga dapat hidayah. Amin. Iya. Amin. Sepanjangnya perkataan Kak Juma. Ya. Lumayan baik lah. Saya terima di pikiran saya gitu. Mantap Guru Nah. Ya. Makasih. Makasih. Jadi esok hari ketika saudara ini melihat satu hal yang timpang di umat Islam itu. Itu oknum. Islam tidak demikian. Ajaran Islam itu include. Karena gini. Allah itu Tuhan menciptakan alam semesta ini tentu adalah Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan yang maha mengetahui pasti akan memberikan sinyal ke makhluk yang ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sinyal yang saya maksud di sini adalah kitab suci. Carilah kitab suci yang sejalan dengan akal manusia. Sebab apabila ada sebuah buku yang dianggap suci bertentangan dengan akal sang pemiliknya. Ada dua hal. Yang pertama. Yang kalau ini berasal dari Tuhan mereka. Maka pasti Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang cacat. Tuhan yang tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan ini gagal mensinkronkan antara ciptaannya berupa akal. Dengan buku panduan yang juga adalah buatannya. Berarti Tuhan ini tidak layak disembah oleh manusia yang punya akal. Karena Tuhan ini Tuhan gagal. Tidak mampu memberikan sinyal kesinambungan antara kitab suci yang dia firmankan dengan manusia yang dia tunjuk sebagai pemimpin. Tidak cocok. Berarti Tuhan ini Tuhan gagal karena tidak ada pengetahuan yang sempurna. Sedangkan Tuhan yang benar tidak mungkin memiliki kecacatan. Tidak mungkin memiliki kelemahan. Tidak ada titik noda disitu. Makanya Tuhan itu wajib maha suci. Wajib maha mengetahui. Wajib maha perkasa. Maha bijaksana. Nah bukti bahwa itu semua adalah sifat yang dimiliki Tuhan. Maka kitab suci yang adalah firmannya tidak boleh bertentangan dengan akal manusia ciptaan. Ibarat pabrik ketika membuat sebuah produk atau ada produksi semisal mobil misalnya. Pabrik ini membuat mobil. Tapi buku panduannya ternyata tidak cocok. Malah isi panduannya itu hanya untuk sepeda. Maka pabrik ini gagal. Pabrik ini tidak layak kemudian kita membeli kendaraan pada produknya dia. Kenapa? Bukunya beda dengan kendaraan yang keluar. Tapi kalau Tuhan pabrik yang betul. Kendaraan yang keluar sama persis dengan buku panduan yang ada. Nah itu baru pabrik yang hebat. Begitulah pencipta alam semesta ini. Kalau pabrik buatan manusia saja tidak boleh salah. Apalagi sang pencipta. Tidak mungkin kemudian melalui firmannya. Terjadi kesalahan antara firmannya dengan akalnya. Tidak mungkin. Contoh. Ketika dikatakan kemudian. Di dalam Yesaya. Yeremia 10 nomor 6. Aku Tuhan yang maha tinggi. Yang tidak serupa dengan apapun. Tidak sama seperti manusia. Tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba muncul konsep firmannya. Beberapa abad kemudian. Mengatakan bahwa. Dia yang Tuhan yang berfirman. Tidak serupa dengan manusia tadi. Tiba-tiba serupa dengan manusia. Dia yang maha tinggi. Tiba-tiba turun di atas muka bumi. Berak di celana sendiri. Tuhan yang mengatakan dirinya maha suci. Kemudian. Pipis di celana. Tidak singkron. Berarti ada yang salah. Apakah Tuhannya yang salah. Atau buku ini adalah buku yang bermasalah. Kalau bukunya bermasalah. Maka yakin dan percaya agamanya bermasalah. Kalau masih ada yang menganut agama yang bermasalah. Berarti penganutnya bermasalah kepada logikanya sendiri. Itu pasti. Itu bisa dipastikan. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengatakan orang itu waras. Ketika kita menunjukkan seekor sampi. Eh bos. Ini lo. Perut lo besar. Kepala lo besar. Mata lo bola. Bibirmu tebal. Bom-bom namamu kan. Yes. Kutanya samamu. Ini apa? Dia mengatakan. Oh. Itu ayam bang sumar. Padahal jelas-jelas ini adalah seekor sapi. Coba. Apakah ini terjadi kepada oknum-oknum Kristen? Yes. Terjadi. Banget. Sangat banget. Apa buktinya? Tanya Maria. Yang keluar dari lubang hidungmu itu apa? Maria atau bukan Maria? Bukan Maria. Itu ingus. Yang keluar dari matamu itu apa? Maria atau tai mata? Tai mata. Bukan Maria? Bukan. Apakah itu ciptaan? Ciptaan. Apakah itu benda ciptaan? Ciptaan. Yang keluar dari vaginanya Maria apa? Ciptaan atau pencipta? Maka orang-orang Kristen mengatakan. Pencipta bang sumar. Tapi saat itu dia datang sebagai manusia. Coba. Bermasalah enggak otak itu? Bermasalah. Yang mati di atas tiang salib ini siapa? Tuhanmu. Yes. Sembahanmu. Yes. Pencipta. Yes. Anak Maria pencipta atau bukan? Bukan. Anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Wih, manusia bisa mati? Ya. Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Yesus Tuhan? Ya. Bermasalah. Psikomotoriknya rusak. Bagaimana mungkin seekor ayam disebut sapi? Bermasalah. Tapi lagi-lagi kata Al-Quranul Karim. Mereka beragama bukan karena mereka itu paham. Tidak. Apabila kamu katakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka akan menjawab. Tidak. Kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari nenek kami. Padahal nenek mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Ini kenapa terjadi? Ada hal apa kemudian hal ini bisa terjadi? Karena Al-Quran mengatakan bahwasannya mereka hanya mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh iblis kepada mereka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yuman nihim wa ma ya'iduhumu syaitan illa gurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan kepada mereka belaka. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini awalnya kemudian. Ini awalnya. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus ini? Ini yang harusnya diselesaikan oleh saudara-saudara Kristen. Demikian silahkan. Maaf kepanjangan. Silahkan yang mau menambahkan atau ingin mengurangi. Silahkan. Oke baik Kak Jumah. Silahkan. Terima kasih banyak ya. Dan semuanya. Sama-sama. Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepetan. Syahadat aja dulu. Belajar di dalam. Takut besok meninggal. Masuk meraka. Oke makasih Pak ya. Siap. Ya sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Sarah. Assalamualaikum Bunda Sarah. Bunda Sarah. Tidak ada suaranya. Saya sedikit. Oh ada yang naik nih. Padli. Selamat malam. Padli. Padli. Selamat malam Padli. Oh ada suara. Yang Kristen dulu ya. Yang dinaikin ya. Gurunda. Saya mohon izin. Gurunda. Mau menyampaikan sepatah kata. Gurunda. Silahkan ingat ya. Sepatah kata ya. Lebih langsung diturunin. Buat orang yang jolim ya. Ingat ya. Buat orang yang jolim. Siapapun Anda. Siapapun Anda ya. Apapun jabatan Anda. Anda akan berhadapan dengan semua muslim ya. Anda ya. Apapun jabatan Anda. Aduh ini turunin dulu. Assalamualaikum. Jangan pernah mencaci dan memakai. Sahabat muslim kita ya. Terutama. Mbak D. Mbak D ini orang yang paling baik. Di dunia apologet ini. Sama kita itu baik. Kenapa kalian ini mencaci. Memakai terus. DM-DM kayak gitu terus. Merendahkan Mbak D. Mbak D itu seorang sosok. Seorang sosok. Selayaknya Hadijah. Membantu perjalanan semua apologet disini. Untuk berdakwah. Biar dab kalian itu. Monyet kalian itu tau gak. Monyet kalian itu. Ayo ketemu sama gue. Lu di Jakarta. Gue di Jakarta. Ketemu hari ini juga. Apa besok ketemu sama gue. Ayo. Udah udah. Tantan. Monyet. Kenapa? Kenapa? Itu monyet-monyet itu merendahkan badai. Kenapa? Merendahkan mencaci maki badai. Apa-apaan itu. Terasal monyet. Kenapa hubungannya? Pelan-pelan. Nanti rumputnya. Kenapa? Kenapa Mbak D dibawa-bawa? Itu Mbak D dicaci. Dimaki. Nangis-nangis ke saya. Guru Nda. Gak tega saya lihat Mbak D. Mbak D perjuangan ke kita itu kayak gimana itu Mbak D. Dari dulu. Saya yang paling tahu itu. Masya Allah. Cemburu kali. Anjing-anjing ini nih. Monyet setan lu. Nanti rumputnya kan. Nanti rumputnya. Pelan-pelan. Cemburu kali. Karena pilihan Bang Suma. Itu kemudian. Jatuh pada Mbak D. Mereka cemburu. Mereka dengki. Mereka cemburu sama Mbak D itu. Cemburu dengki. Padahal Mbak D itu selama ini membantu teman-teman sekalian. Mungkin harta milik pribadi ya kan. Bukan milik bersama ya kan. Jadi kalau misalnya beliau membantu orang yang disayang. Orang yang disukai. Ya kenapa ente yang cemburu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu lah. Sebenarnya yang mau diserang itu saya. Tapi tidak berhasil. Iri dengki. Sehingga orang-orang yang kemudian membantu perjalanan Ampologet ini juga jadi cercaan. Jadi serangan. Jadi titik serangan mereka kemudian. Cemburu-cemburu aja. Tapi telan aja. Ngapain anda DM-DM orang. Untuk apa coba DM orang menyakiti orang kayak begitu. Emang salahnya medek kepada kalian itu apa? Pernah kalian dirugikan apa? Beliau itu pinjam duit sama kamu apa? Dan saya tahu kok setiap hari betapa banyak orang-orang yang dibantu sama beliau. Asal kalian tahu ya. Asal kalian tahu. Ratusan anak yatim piatu yang disantuni dia setiap bulan. Asal kalian tahu. Cemburu kali kalian. Iri kali kalian. Gak boleh kayak gitu saudara. Gak boleh kayak gitu ya. Orang baik itu yang tidak pernah kemudian tampil. Coba lihat. Ada juga orang yang memberikan kita impak 50 rupiah. Tapi dicerita sampai di langit ketujuh. Ya kan? Dicerita sakit hati. Tidak diumumkan namanya. Mbak D mau tahu sumbangannya kemana-mana. Asal kalian tahu. Bahkan kepada pembenci-pembenci api yang benci kepada Bang Suma pun. Dia tidak tebang pilih. Dikasih juga santunan. Dan dia tidak pernah cerita kepada saya. Asal kalian tahu. Dia tidak pernah cerita. Orang yang cerita kepada saya. Orang lain yang sampaikan itu kepada saya. Baru-baru ini Bang Handi curhat lagi. Bukan curhat. Nyampaikan lagi ke saya. Aduh luar biasa Mbak Dinda. Kenapa? Bla 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 dan seterusnya. Terus kenapa kalian cemburu? Kenapa kalian iri? Ganggu-ganggu orang. DM-DM orang. Sakit hati rumahnya. Sudah sini nomor rekenimu. Biar aku sampaikan ke beliau. Gila-gila aja loh. Cemburu aja loh Pak Ade ya. Aku tahu kenapa mereka cemburu sama Kak Ade. Kenapa? Aku sama Kak Ade terlalu cantik Bang. Wajar. Bukan karena Bang Suma pilih beliau. Bukan. Itu satu. Yang kedua ya. Enggak kan. Itu cuma dua. Yang pertama ya kami paling cantik. Bukan karena beliau punya king care. Bukan. Oh iya gini gini sedikit sedikit sedikit. Beliau barusan DM. Saya mau nyampaikan juga ya. Ikhwah tolong ya. Kalian netizen. Baik kalian entah perempuan atau laki-laki. Dan terkhusus untuk perempuan. Mohon maaf. Ijin saya tidak pernah bersuara. Kali ini saya harus bilang nih. Buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana. Kalian menghormati katanya Bang Suma. Entah kalian muslim atau non muslim. Entah kalian adalah penipu sekalipun. Tolong kalian hentikan. Untuk mendem kak D. Dengan kata-kata buruk kalian. Pertama tidak ada manfaat buat kalian. Yang kedua. Tidak ada gunanya juga buat kalian. Eh udah yang pertama tadi udah tuh. Apa kalian tidak malu. Harga diri kalian sebagai perempuan. Ketika kalian menghujat kak D. Dan. Apa ya. Kalian hanya akan merendahkan martabat kalian sebagai wanita. Come on ya. Apalagi kalau kalian saya sebagai seorang muslimah. Saya demi Allah saya malu. Kalau memang itu terjadi. Ijin ya. Netizen-netizen. Entah kalian muslim. Kalian non muslim. Tolonglah. Tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Silahkan selanjutkan. Kira-kira apa masalahnya ya. Mbak D. Tidak pernah nyenggol siapapun. Begini. Begini. Saya paham. Saya paham Bang. Ini analisa saya pribadi ya. Jadi Ikhwah. Bang Suma kalian serang. Beliau berdiri kokoh. Bang Suma kalian hujat. Beliau berdiri kokoh. Mungkin dengan cara kalian mendekati. Dengan cara mendekati orang-orang yang ada di sisi kitar beliau. Seperti Kak D. Kalian menghajar saya. Kalian menghajar Ustaz Najah. Ustaz Tahta. Kalian menghajar orang-orang yang selama ini dekat. Dan disayang oleh Bang Suma. Percayalah. Dengar-dengar kalian. Dengar kalian. Percuma. Percuma. Kalian tidak akan pernah sedikitpun menyentuh. Ini cemburu ini. Ini cemburu monyet. Ini monyet satu ini cemburu. Bade maju aja terus. Jangan mundur. Bade maju. Maju Mbak D. Kita di belakang Bade maju. Ini monyet cetan ini cemburu dia. Sabar Akang. Akang. Akang sabar. Mbak D. Mau disuruh maju kemana ini? Udah maju aja Mbak D. Maju kemana? Apa yang namanya? Ini apa? Ini orang-orang. Kalau saya sih dek. Ditutup aja ininya. Apa supaya orang-orang itu gak bisa DM. Iya di private. Di private. Di private aja. Betul. Betul. Kalian kalau lapar kalian bilang sama kak D. Dikasih kalian itu. Tapi yang dengan. Iya. Bilang ke aku. Bilang ke aku kalau misalnya siapa tuh. Yang benci kakak Ipar itu. Itu cara minta-minta uangnya tuh membenci gitu. Bilang ke aku yang jujurnya. Nanti aku sampein gitu. Siapa tau ditransferkan gitu. Sama ini satu lagi ya. Ini burunda kakak Ipar itu. Masih ketau-ketau. Masih bercanda gitu. Kalau mereka udah serius. Mati kalian. Kalian mati. Ini masih ketawa-ketawa. Awet-awet ketawanya bro. Gitu. Hehehe. Hehehe. Tidaklah. Jangan pancing kita untuk melakukan. Ngambil tindakan ya. Iya. Ini masalahnya gini bang. Masalahnya ada orang-orang yang sebenarnya. Ya mungkin karena faktor kecemburuan. Mereka menyerang secara pribadi. Padahal kan tau sendiri. Beliau tidak pernah hadir di publik bicara lintas agama. Beliau men-support kita dari belakang. Dengan nasihat-nasihatnya. Dan beliau betul-betul mengagumi. Bagaimana kita membela agama Allah. Anda ini menimbulkan faktor kecemburuan dari orang-orang yang mungkin lapar. Jadi saran saya daripada kalian mengujat. Mending kalian minta duit aja sama beliau. Dikirim itu. Itu beliau memang. Oke. Kembali kepada tema kita. Biarkan mereka mati dalam cemburu-nya. Dipakar api cemburu itu memang gak enak toh. Oke lanjut teman-teman. Untuk teman-teman Kristen yang di bawah. Baik dari kalangan jemaat ataupun pendeta. Boleh naik. Lvi naikin. Teman-teman. Di request aja di multigunanya. Kita prioritaskan dulu teman-teman. Dari kalangan Kristen ya. Teman-teman ya. Kak Sarah ini biar bicara dulu. Mungkin ada yang mau beliau sampaikan dulu. Nah iya ini aja diserang nih. Kak Sarah. Kak Sarah diserang. Diserang habis. Mobilnya banyak. Mobilnya banyak. Jual aja nih. Gak apa-apa dijual. Halo Kak Sarah. Assalamualaikum. Jual. Jual aja sekali. Halo Mbak Sarah. Assalamualaikum. Tidur dia itu dia naik cuma parkur aja ini ada-ada aja ini. Gak ada sampai Padang itu mimpinya unik. Jual Bu Darni. Jual Bu Darni. Jual. Bukti. Bukti. Kalau tidur di koma. Kita turunin loh. Tidur sepertinya mungkin. Bila jam segini biasanya tidur. Turunkan aja Alvi gak apa-apa. Turunkan aja Kak Sarah. Naikkan aja non-bukan. Ustaz Darip. Ustaz Darip naikin. Iya. Maaf ya Bu Lunda. Mohon maaf teman-teman yang di bawah. Saya kalau emosi. Aduh Masya Allah. Saya gak bisa benar-benar. Gak bisa apalagi. Aduh. Hadijah kita yang dihujat. Yang di ini. Gak bisa kita mendiamkan. Buat teman-teman yang gak tahu. Assalamualaikum. Masya Alif. Mohon maaf teman-teman yang di bawah bahasa saya kasar ya. Waalaikumsalam. Bu Lunda. Mohon maaf. Bu Lunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sakit ringa Kong Kores. Kecilin lah. Parah wei Kores. Ketua-ketua umum kita udah hadir teman-teman. Ya gimana teman-teman dari kekristenan. Ada yang ingin naik silahkan request. Gak ada yang mau naik. Yaudah lah saya turunin bang Bumaja. Turunkan Kores. Iya. Turunkan akan. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Laku jualan aja dulu Alfi. Oke baiklah teman-teman ya. Kalau kalian ingin cantik maka belilah desain ya. Dimana itu penuh dengan mutiara-mutiara kalgo yang membuat kulit kalian glowing. Kalau kalian ingin ganteng seperti Bang Zuma beli tas saya. Harganya murci je. 300 ribu saja. Ayo naik kau teraja apa kau. Apa kau teraja diam pula kau naik ke atas ini. Woi. Kok diam-diam pula apalagi teraja. Toraja mah gak debat itu turunin. Gak debat ya. Gak apa-apa. Woi kok naik pula teraja. Di bawah aja tep-tep layar. Ah. Orang lagi mau promosi. Itu. Yang patahin WA ke saya Bang Kores emang parah. Itu suaranya kacau katanya. Ada tamu woi. Selamat malam. Ya selamat malam silahkan. Ini tipingannya tentang apa uang. Kita-kita disini rumah disini. Yang typing di bawah Bang. Typingannya ini ada woi. Ada waktu tolong. Ada soalnya hadapin orang kampungan harus gitu. Banyak typingan. Oke. Topik mungkin ya. Ya topiknya kan kita. Topiknya silahkan. Ini saya mau bertanya tentang coba dulu pastikan ke saya tentang apa namanya yang membuat saya percaya dengan Muhammad itu. Coba jelaskan ke saya. Oke silahkan Bang Jumlah. Gas Guruna. Mantap. Mantap. Salih mau salam lagi gak? Enggak dengar dulu. Enggak dengar dulu. Tapi saya bisa tanya jawab kan. Tanya jawab. Boleh. Boleh dijawab dulu yang tadi oke. Tanya-tanya terus juga bisa gak pakai jawab. Tanya-tanya-tanya. Enggak dijawab. Tapi kalau saya tanya. Jangan berbicara. Gitu. Udah-udah. Kita udah tahu ya. Silahkan. Silahkan malumah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Buat dulu kepada saya. Kalau saya benar-benar percaya kepada Muhammad. Muhammad gitu. Buat Anda dibuat apa ini? Dibuat jadi apa? Ya. Dibuat percaya. Gitu katanya dulu tentang kaya. Kepribadian Muhammad itu gitu. Berbicara mengenai pribadi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita hidup jaraknya 1400 tahun silam. Maka fakta sejarah menorehkan dengan sangat jelas. Bahwa jasirah Arab 1400 tahun itu adalah bangsa jahiliyah. Berubah kemudian menjadi bangsa yang beradab oleh satu manusia. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita lihat. Distro yang terjadi di atas muka bumi ini. Itu tidak kemudian dipelopori oleh umat beliau. Justru beliau datang di atas muka bumi sebagai rahmatan lil'alamin. Dia datang memperbaiki kemudian akhlak, etika, moral manusia. Dan itu terbukti bagaimana Rasulullah kemudian menciptakan satu keadaan di mana bangsa Arab yang tadinya jahil, beringas, menjadi teduh. Berakhlak kemudian. Menyebar sampai ke seluruh pulau sebumi, sampai ke imsantara ini. Jadi kalau kita mau bertanya tentang dirinya. Lihat aja umatnya, lihat ajarannya. Karena kita tidak lihat beliau pada masa itu kita tak ada. Maka apa yang kita bisa lihat? Lihat bagaimana kemudian ajaran yang muncul di tengah-tengah saudara yang bernama agama Islam ini. Jangan lihat penganutnya, tapi lihat ajarannya. Siapa yang mengajarkan kemudian manusia untuk taat kepada pencipta langit dan bumi? Ibadah dengan begitu sempurna. Beliau! Siapa yang memuliakan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang difitna, ditampar, diludahin, ditelenjangin, dibunuh. Beliau! Tunjukkan di dalam Al-Quran ada yang menghina para nabi. Tunjukkan, tak akan pernah ditemukan. Ada kata-kata kutuk kepada para nabi, tak ada. Atau ada kalimat-kalimat kasar terhadap kedua orang tua, tak ada. Jadi berbicara mengenai nabi Muhammad, beliau datang kemudian untuk menyempurnakan, menyempurnakan akhlak manusia. Beliau mengajarkan bagaimana manusia berhubungan kepada pencipta langit dan bumi dan bagaimana berhubungan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Itu intinya. Hablu minallah wa hablu minal nas. Umat Islam tidak ditanamkan kemudian untuk membenci para nabi, tak ada ajarannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Nah itu adalah salah satu bukti akhlak yang diajarkan oleh beliau. Tidak ada hinaan terhadap para nabi. Berbeda dengan kitab yang diajarkan oleh banyak orang, lalu disatukan menjadi bundalan, lalu disebut bibel. itu menghujat, menista seluruh nabi yang ada di dalam buku itu sendiri. Saya kira itu satu pembanding yang sangat-sangat normal bagi saya. Silahkan. Oke, tadi tentang ahlak ya bangnya. Ahlak ya. Iya. Oke. Ahlak itu berarti tidak pernah, tadi yang bang bilang, aku kutip tadi tidak pernah membenci para nabi ya. Iya. Oke. Kalau Isa itu di dalam Islam itu dia nabi atau enggak? Nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Oke, nabi dan rasul. Tapi kenapa para penganut nabi isa selalu dibenci pada umat muslim? Nah itu. Oh, anda salah. Tidak pernah, tidak pernah, ada, ada bang. Aku pernah. Siapa? Siapa penganut nabi isa yang dibenci? Hah? Perasaan nabi isa dengan nabi Muhammad itu tidak sesaman. Tidak sesama? Oke, tidak sesama. Oke, bikin. Tidak sesamanya gimana? Oke. Iya. Siapa umatnya yang kemudian dihinakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bukankah yang menghinakan para nabi itu adalah justru yang tertulis dalam kitab saudara? Kalau nabi Muhammad tidak pernah mengajakkan menghinakan seorang nabi pun. Tidak pernah? Yes. Oke, berarti kenapa para umat islam lalu memusuhi dan menyatakan bahwa umat-umat kristian itu adalah orang kafir? Nah, ayo. Orang kristiani itu, orang kristian itu bukan umat nabi isa. Orang kristian itu penyembah yesus, penyembah mahluk yang mengaku yesus. Oh, berarti nabi isa anda di Al-Quran sama nabi isa kami yang di Alkitab berbeda? Beda. Oh, beda. Terus kenapa anda kalau berbeda, kenapa para umat-umat anda selalu mencorengkan nama baik daripada nabi dan Tuhan di kitab kami? Nah itu, ayo. Mencorengkan. Mencorengkan? Ya. Bukankah justru Al-Quran memuliakan sosok yang datang kemudian di tengah-tengah bani Israel dengan sebutan alaihi salam? Semoga keselamatan atasnya. Oke, karena selalu ada debat-debat seperti ini bang, Tuhan, Yesus itu buka-buka. Oh, bukan kan. Itu kan menghina namanya. Debat ini berlangsung karena umat islam kemudian ingin mendamaikan kristen dengan akalnya, kristen dengan kitabnya, kristen dengan Yesus. Oke. Karena selama ini Yesus dan kristen itu musuhan. Kristen dan Yesus musuhan? Musuhan, betul. Yesus mengajarkan dirinya kepada bani Israel sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang disembah oleh orang kristen di dalam gereja setiap hari minggu itu siapa? Maksudnya? Tadi Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah bani Israel. Nah, yang disembah oleh kristen di hari minggu itu siapa? Yesus. Bertentangan bukan? Bertentangan di mana? Loh, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Ya. Kristen ke gereja hari minggu menyembah Yesus. Yesus, kan bertentangan. Dia utusan Tuhan. Sekaligus dia anak Allah. Nah ini, ini. Di mana Yesus pernah mengatakan dia adalah anak Allah? Tolong tunjukkan dalilah. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Allah. Nah, tapi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Inilah kedatangan umat Islam untuk mendamaikan kalian dengan Yesus. Yesus, mendamaikan dari mana? Anda mengatakan Yesus anak Allah. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Yesus anak Allah. Yesus pernah enggak mengatakan aku adalah anak Allah? Dia tidak pernah mengatakan. Nah, dia tidak pernah. Dengar, dengar dulu bang. Dengar dulu. Kan aku bilang tadi kalau saya bicara, abang diam dulu kan gitu kan. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Udah. Tetapi, banyak orang saksi-saksi yang sudah terdaftar di dalam sejarah. Udah. Bagaimana kemuliaan Yesus yang sudah dimuliakan, yang sudah diperbuatnya selama di bumi. Dan dia juga hidup dan bangkit dalam tiga hari. Semua apa yang dikatakan itu jelas. Dan tercatat dalam sejarah. Bung, kalau Anda berbicara mengenai bangkit, justru Yesus mengatakan yang bangkit itu adalah anak manusia. Matius 12, nomor 39. Karena dia lahir sebagai manusia. Ya, justru itu. Justru itu Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengajarkan Yesus sebagai anak Allah. Ah, kira-kira yang benar Anda atau Yesus? Yesus yang benar. Nah, berarti Anda salah. Saya salah. Loh. Yesus mengatakan dia anak manusia. Anda mengatakan dia anak Allah. Mana yang benar antara Anda dengan Yesus? Yesus yang benar. Berarti Anda yang salah. Dia kan datang sebagai anak manusia. Abang ngerti enggak? Dia datang sebagai anak manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Yesus juga mengaku sebagai anak manusia. Ya, dia lahir sebagai manusia. Ya, oke. Berarti dia anak manusia kan? Anak manusia. Terus ilmu Anda mengatakan dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Sudah. Ilmunya sampai Anda mendapatkan pemahaman dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Oke. Ilmunya. Ilmunya. Oke ya. Abang tahu otoritas enggak? Otoritas. Tahu. Otoritas iblis, manusia, dan anak. Tahu. Tahu. Berarti iblis itu tidak bisa menyamai seperti manusia ya kan? Karena manusia di atas iblis. Iya. Tapi iblis bisa mengaku sebagai manusia. Bisa mengaku sebagai malaikat. Bahkan mengaku sebagai Tuhan pun bisa iblis itu. Bisa. Oke ya. Berarti iblis mempunyai integritas. Oke ya. Benar. Abang tahu cerita yang digerasa kan? Tahu. Nah. Di situ iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Anda dan iblis sama? Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda juga mengatakan Yesus anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Dengar dulu. Dua versus satu. Dengar dulu bang. Kok dilihat lagi? Ya. Yesus sendiri Anda berdua dengan setan. Dengar dulu bang. Tapi kan saya bilang. Saya kalau berbicara. Abang dia. Gitu kan. Berarti integritas iblis. Kan gitu kan. Integritas iblis yang lebih rendah daripada manusia. Yang kita sandingkan. Yang disandingkan. Bahwa di setiap alkitab ataupun kitab suci. Iblis itu disandingkan dengan hewan ya kan. Benar kan? Iblis disandingkan dengan hewan. Bukannya Yesus yang disandingkan dengan hewan. Ada domba katanya. Yesus iblis terupanya. Dengar dulu bang. Makanya saya bilang. Kalau saya bicara diam gitu ya. Iya saya diam. Silahkan. Berarti. Berarti kan. Kalau iblis mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Sampai dia ketakutan menyatakan bahwa itu anak Allah. Kan gitu kan. Berarti di setiap agama yang tidak mencantumkan bahwa Yesus itu anak Allah. Berarti lebih dari iblis. Itu intinya bang. Loh. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Saya kasih contoh ya. Di dalam artis 26 ketika dia dihakimi. Yesus tetap diam. Lalu imam kepala, imam besar bertanya. Berkata. Demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami. Apakah engkau ini Mesias anak Allah? Atau tidak? Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia kok. Anak manusia yang akan bertata di dunia kan? Iya. Itu ajaran Yesus. Bertata di dunia juga itu bukan ucapan Yesus. Berarti dia akan menjadi raja daripada setiap manusia. Dimana dalilnya? Kan jadi RT aja Yesus tak pernah. Kok jadi raja? Pernah enggak Yesus jadi RT? Dulu enggak ada RT bang. Cuma di Indonesia enggak ada RT. Ya minimal dia bisa menguasai Bani Yerusalem pada saat itu. Bisa enggak? Dulu tidak ada RT. Udah. Iya. Minimal dia bisa memerintah di Galilea. Atau di Tanah Judea. Pernah enggak Yesus jadi pemimpin di situ? Banyak kok pengikutnya bang. Siapa pengikutnya? Banyak yang berbondong-bondong mendengar dia berkotbah. Iya. Anda kan mengatakan raja. Iya. Di dunia. Di mana? Apa nama kerajaannya? Dia tidak pernah membuat sebuah kerajaan dan dia tidak... Salah lagi. Tadi katanya raja di dunia. Tidak pernah membuat kerajaan. Salah lagi. Dia tidak pernah membuat kerajaan. Karena kenapa? Dia sudah mempunyai kerajaannya. Itu kerajaan surga. Nah tadi kerajaan di bumi. Sekarang kerajaan surga. Mala yang betul. Makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, menghapus dosa manusia. Eh dengan cara apa Yesus mengajarkan menghapus dosa manusia? Iya. Iya dia menjadi korban dong. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Iya kata siapa? Dia menjadi korban. Ada tertulis di Alkitab. Nah inilah yang saya katakan ingin kita mendambaikan Yesus dengan Kristen. Karena Yesus mengatakan A Kristen mengatakan K. Yesus mengajarkan penghapusan dosa itu dengan menggunakan hewan. Kristen mengatakan penghapusan dosa itu dengan menggunakan Yesus. Sekarang gini. Udah. Gimana? Selama Abang membaca di Alkitab. Apakah ada salah satu dosa yang dibuat Yesus selama Abang membaca Alkitab? Kalau Yesus ini Anda katakan Tuhan maka dia adalah pendosa paling norwahid di dunia. Betul. Kalau Yesus yang Anda Tuhan kan ini betul-betul Yesus yang asli. Maka Yesus adalah manusia pendosa, pembohong, pendusta yang licik-picik seantero jagad bumi. Oke. Mau bukti? Oke itu satu ya. Aku pegang. Aku pegang. Saya akan buktikan itu. Oke. Sekarang gini saya tanya. Di dalam agama Abang, yang Abang Imani yaitu Muhammad ya kan. Iya. Bagaimana ajarannya kepada Abang? Aku tanya dulu. Tentang soal, tentang berpesta dengan tujuh bidadari lah, apalah, segala macam lah, kawin sampai beberapa cewek lah gitu. Apakah itu tidak dosa? Tidak dosa, Yesus pun, di Matthew 19, nomor 39, Yesus menjanjikan seratus bini, seratus istri untuk pengikutnya di surga. Cepet. Yesus, Yesus. Tidak ada yang janjikan itu, tidak ada yang janjikan itu. Kalau ada dalilnya gimana? Tidak ada yang janjikan itu. Cak, kasih tahu kepada saya dalilnya. Kalau ada dikatakan di Alkitab, ada dikasih seratus bini, mana? Oke, silahkan adik-adik yang bisa buka kamera, bantu saya. Di sini ya. Ini Yesus yang berkata ya, Yesus yang berkata di ayat mana? Matthew 19, nomor 29. Oke, itu sesuai perikop ya, sesuai perikop. Jangan mencocok-perikop. Namanya pengakuan Yesus, mau satu perikop, satu apa? Mencocok-cocok ayat. Soalnya kalau mencocok-cocok satu ayat, nah itu enggak. Saya minta Anda mencocok satu ayat, Yesus mengakui anak Allah saja, Anda enggak sanggup. Tapi Anda ngotok mengatakan dia adalah anak Allah. Sudah saya bilang, sudah saya bilang tadi, iblis saja mengatakan dia anak Allah. Berarti setiap agama tidak ada pengikut iblis. Setiap agama yang tidak mengatakan. Ada-ada data-ada data-ada serabasih ada pengikut iblis. Ya, kenapa diikuti nih iblis ya? Aduh, iblis kalau A kalian harus B. Itu apa? Apa tuh? Original text-nya tolong tunjukkan. Enggak apa, Pak. Kita baca dulu. Ya, silakan. Original text-nya, santai-santai. Di dalam hati 1929 kali dikatakan. Perikopnya apa? Perikopnya apa? Perikopnya apa? Ntar saya buka alkitab saya.